Jangan lupa subscribe channel ini 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 Gatot dan istri akan ditahan dalam dua lokasi yang berbeda Akan ditahan di ruang tahanan KPK atau di rutan Cipinang Sejauh ini baru terlihat Gubernur Sumatera Utara Gatot Puja Nugroho yang keluar dari gedung KPK setelah pemeriksaan dengan menggunakan rompi oranje Dan tidak ada komentar apapun yang dikeluarkan oleh Gubernur terkait dengan penetapan ditahannya Gubernur Sumatera Utara Dan kita lihat di layar televisi ini kita melihat istri dari Gubernur Sumatera Utara F.P. Susanti juga ditahan oleh KPK Terlihat F.P. Susanti keluar menggunakan rompi oranje yang ini berarti merupakan tahanan KPK dengan didampingi oleh pengacara Jangan lupa subscribe channel ini untuk menonton! Inilah suasana di gedung KPK Pasca pemeriksaan selama 10 jam Dari dua tersangka Kasuswab Hakim Depanitra Petuen Medan Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti Istrinya Yang baru saja keluar Dalam dua waktu yang berbeda Dan keduanya sama-sama menggunakan Rompi berwarna oranye Yang ini artinya Ini ditahan oleh KPK Dan menurut informasi yang kami dapatkan Keduanya akan ditahan di Dua lokasi yang berbeda Yaitu ruang tahanan KPK Dan kemudian juga di rutan Cipinang Namun kami belum mendapatkan keterangan Pasti, keterangan resmi Dari pihak KPK Terkait dengan hal ini Dan berikut ini kami akan mengajak Anda Untuk mendengarkan keterangan dari pengacara Dari kedua tersangka Baik, suruh saudara sekalian Dan saya Saya selaku kuasa hukum dari Bapak Gatot Pujo Nugroho dan Ibu Evi Susanti Bersama dengan rekan saya Pada malam hari ini Kami telah menandatangani Berita acara penahanan Dan Pak Gatot Peserta dengan Ibu Evi Sangat kooperatif Untuk penahanan pertama Untuk penahanan pertama Ibu Evi Ditahan untuk 20 hari pertama Di rutan KPK Untuk Bapak Gatot Pujo Nugroho Itu di rutan Cipinang Kemudian Saya berharap Dengan hasil koordinasi kami dengan Klien kami Pak Gatot dengan Ibu Evi Agar Kasus Dalam hal ini Bukan saja Terkait dengan penyuapan Dugaan penyuapan Tapi juga untuk Bansos BDB Dan lain-lain Itu kiranya Dapat diproses Oleh pihak KPK Bukan oleh pihak kejaksaan Karena menurut kami Itu akan mempermudah Proses penyidikan Sampai pada proses persidangan Berikutnya adalah Kami mendorong Agar Kasus suap Dugaan suap ini Begitu juga dengan Bansos BDB DBH dan lain sebagainya Itu sesegera mungkin Diproses Terutama Dugaan suap ini Untuk diproses secepatnya Ke Pengadilan Tipikor Untuk saat ini Kami percaya Bahwa KPK profesional Kita Belum Akan Melakukan Pra-peradilan Salah satu alasan Ingin diusut oleh KPK Bener gak? Karena kejaksaan Meminta uang Pada Pemprov Terutama Gatot Mungkin Anda bisa menafsirkan Seperti itu Tapi Menurut kami Akan lebih Baik Akan lebih Independen KPK Menangani kasus Bansos BDB Dan lain-lain Pada tahun 2012 Dan 2013 Oke cukup ya Belum dibatalkan Belum akan Melakukan Pra-peradilan Kami dalami dulu Kami dalami dulu Bener Soal penyuapan ini Apakah sebelumnya bilang Kalau yakin bahwa Gatot dan Evi tidak terlibat Nah soal kasus Suapnya itu Sebenarnya gimana? Apakah masih pada Keterangan terdahulu Bahwa yakin tidak terlibat? Iya Kami meyakini Makanya kami dorong Kita mendorong Untuk Segera kasus ini Dilimpahkan Ke pengadilan Berikutnya adalah Ini saya hampir terlupa tadi Bahwa Ibu Evi Menitipkan Satu surat Ya Pak Gam ya Satu surat Kepada saya Untuk disampaikan Kepada Pak Oce Kaligis Yang itu adalah Kronologis Kenapa bisa terjadi PT UN Kemudian Tentang Bagaimana proses Yang terjadi Surat itu Besok juga Akan Saya berikan Kepada kuasa hukumnya Pak Oce Kemudian Akan kita tembuskan Ke KPK Kami berharap Agar ini Bisa Dibuka Dengan sejelas-jelasnya Agar semua Dapat diproses Dengan secepat-cepatnya Terima kasih ya Bang Bang tanggap bangsa Cukup ya Cukup ya Cukup ya Cukup ya Gubernur Sumatera Utara Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Beserta dengan istri Evi Susanti Keluar dari gedung KPK Setelah pemeriksaan Selama lebih dari 10 jam Dan Gubernur Sumatera Utara Beserta juga dengan istri Keluar dari gedung KPK Dengan menggunakan Rompi orannya Yang ini artinya adalah Gubernur Sumatera Utara Beserta dengan istri Diputuskan untuk Ditahan oleh KPK Inilah suasana Ketika Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho Keluar dari gedung KPK Tidak ada Komentar yang diberikan Oleh Gubernur Sumatera Utara Terkait dengan Berbagai pertanyaan Yang dilontarkan Oleh wartawan Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho Beserta dengan istri Telah tetapkan Menjadi tersangka Pada selasa 28 Juli Dan rencananya Gatot Pujo Nugroho Akan ditahan Di Rutan Cipinak Tadi pengacara Dari Gatot Pujo Nugroho Beserta dengan istri Evi Susanti Rasman Arifan Sution Mengatakan bahwa Belum diputuskan Apakah akan Mengajukan Pra-peradilan Terhadap penetapan Tersangka Dari keduanya Keduanya Ditetapkan Sebagai tersangka Terkait dengan Kasus suap Hakim Dan juga Panitra PT UN Medan Dari keduanya Beserta berserta dengan Evi Dari keduanya Dari keduanya Dari keduanya Dari keduanya Dari keduanya Terhadap Terhadap Klien saya Pak Gatot dengan Ibu Evi Bahkan Saya Tadi bisa Berkomunikasi dengan Keduanya Meskipun Berada di ruangan Yang berbeda Dan Berikutnya adalah Bahwa Kami Dan Dalam hal ini Pak Gatot dengan Ibu Evi Berkeyakinan penuh Bahwa Tidak terlibat Dalam Urusan Suap Menyuap Atau Dugaan Suap Terhadap Hakim Dari Pengadilan Tentu Usaha Negara Di Medan Pun demikian Karena Saya Selaku kuasa Hukum Dan tim Sudah memberitahu Kepada Pak Gatot dan Ibu Evi Bahwa Dalam proses Penyidikan Itu Ada yang dikenal Dengan Fungsi Atau Kewenangan Subjektifitas Dan Objektifitas Subjektifitas Itulah Yang digunakan Oleh KPK Pada malam Hari ini Mereka Mungkin Menduga Akan Menghilangkan Barang bukti Akan Melarikan Diri Dan Saya Dengan Pak Gatot Tadi Mengatakan Bahwa Kami Dapat Menerima Penanganan Ini Dan kami Mendorong Agar Kasus Ini Segera Dilimpahkan Ke Pengadilan Tipikor Bang Yang kedua Adalah Bahwa Ibu Evi Tadi Memberikan Ya Ya Gimana deh Ya Bang Rasman Tadi Gatot Pak Gatot Pujono Groho Besar dengan Ibu Evi Tidak Sempat Memberikan Pernyataan Apapun Kepada Wartawan Tapi Kami ingin Tahu Apakah Pesan Atau mungkin Tanggapan Yang diberikan Oleh Kedua Orang tersebut Kepada Anda Sebagai pengacaranya Terkait dengan Penetapan Untuk ditahan ini Ini yang saya ingin Sampaikan Tadi Karena Terpotong Oleh Berita Bahwa Ibu Evi Dalam Dua hari Terakhir Ini Telah Membuat Sebuah Surat Yang bisa Juga Dikategorikan Sebagai Testimoni Yang Disampaikan Nanti Kepada Pak O.C. Kaligis Juga Kepada Pimpinan KPK Bahwa Ibu Evi Bercerita Tentang Kronologis Terjadinya Proses PT UN Begitu Juga Dengan Dana Bansos BDB Dan DBH Prinsipnya Adalah Bahwa Disitu Terang Bahwa Yang beraparan Besar Dalam Hal PT UN Yang Menggagas Untuk Dilaksanakannya PT UN Adalah Bapak O.C. Kaligis Bukan Ibu Evi Dan Pak Gatot Pun Demikian Klien Saya Berdua Dapat Memaklumi Atas Tindakan KPK Pada Malam Hari Ini Tetapi Keduanya Mengatakan Bahwa Agar Terangnya Kasus Ini Agar Dibuka Di Pengadilan Dan Meminta Agar Pak O.C. Tidak Lagi Berdiam Diri Dan Tidak Mau Bertahan Di Rutan Sana Di Ke KPK Untuk Mau Diperiksa Sebagai Tersangka Itulah Kira-kira Bunyi Dari Surat Dari Ibu Evi Yang Akan Kami Sampaikan Besok Kepada Kuasa Hukum Atau Keluarga Dari Bapak O.C. Kaligis Tentang Para Peradilan Tadi kami Komunikasikan Itu belum Diputuskan Tentulah Saya Akan Komunikasi Dengan Pak Gatot Dan Ibu Evi Begitu Juga Dengan Partai Beliau Dari Partai Kadilan Sejahtera Saya Akan Menanyakan Apakah Diperlukan Bantuan Hukum Tambahan Atau Seperti Apa Begitu Berita Baik Pak Rasman Satu pertanyaan Lagi Kami tertarik Dengan Isi Surat Yang Dikatakan Merupakan Testimoni Dari Ibu Evi Ini Anda Katakan Bahwa Isi Surat Tersebut Menunjuk Bahwa Sebenarnya Pertanggungjawab Atas Hal Ini Inisiatif Berasal Dari O.C. Kaligis Bisa Anda Ceritakan Lebih Detil Begitu Bagaimana Sebenarnya Isi Surat Begini Dalam Surat Itu Dijelaskan Bahwa Ibu Evi Dan Pak Gatot Mengatakan Kepada Pak O.C. Bahwa Sebenarnya Ananda Berdua Begitu Kira-kira Karena Ibu Evi Itu Memanggil Pak O.C. Dengan Pak Gatot Memanggil Pak O.C. Itu Adalah Ayah Jadi Dalam Surat Itu Ananda Evi Dan Ananda Gatot Adalah Orang Yang Tidak Setuju Dengan PT. UN Oleh Karena Itu Mohon Kiranya Ayah Anda Dapat Memberikan Penjelasan Mau Diperiksa Sebagai Saksi Ada Beberapa Hal Yang Nantinya Akan Saya Tambahkan Dalam Penjelasan Berikutnya Tentang Kronologis Tentang Kronologis Dari Surat Itu Bahwa Sebenarnya Beberapa Bulan Yang Lalu Sudah Ada Pertemuan Ya Antara Gubernur Wakil Gubernur Pak OC Kaligis Dengan Bapak Surya Palo Ya Di dalam Surat Itu Untuk Mendamaikan Keduanya Yang Dilihat Oleh Masyarakat Dan Dirasakan Oleh Pak Gatot Juga Kurang Harmonis Dengan Pak Tengku Eri Dan Pada Berikutnya Setelah Itu Diislahkan Malah Muncul PT. UN Dan PT. UN Ini Menurut Surat Itu Digagat Oleh Pak OC Kaligis Sendiri Yang Tentu Dalam Kapasitasnya Dulu Sebagai Ketua Mahkamah Partai Nasem Karena Itu Sebenarnya Ini Mbak Perita Ini Ceritanya Panjang Sekali Karena Itu Bukan Cerita Yang Ringan Bukan Cerita Pendek Ini Akan Sangat Berdampak Kalau Buka Secara Terang Benderang Saya Berharap Ini Akan Dibuka Terang Benderang Baik Terima Kasih Terima Kasih Bang Rasman Arief Nasetion Mohon maaf Karena Waktu Kita Terbatas Terima Kasih Banyak Atas Keterang Terang Terima 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 Terima